Eh, eh, mas, pake mata Uji om Itu ubuh masama tanemannya ibu di Sirat Tidak kelihatan, mas, tidak kelihatan mas Kalau kerja tuh pake mata ya Iya, mas Lihat kan gak usah menyirami Tidak menyirami Tidak semacam gini 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 Mas, kasar 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 Lihat matanya ini Ini rumah saya Rumah saya kamu Ya? Basar nih? Bekan saya sudah minta matah mas Aku tuh, basar juga tuh Hai lihat apa-apa kebun gitu ya maaf saya kan baru saja lihat otonya terus gimana nih sudah basah semua saya kan juga basah sama masnya berusaha disini belum tahu ya ini pakaian ini kalau cuma beli rambutnya kamu tuh bisa ada sombong gini enggak sombong apa kamu yang dari awal sembarangan siram-siram di atas lagi masih ada lagi gini dah saya kan sudah minta maaf baru saya tidak siram gitu ini celanaku ya bisa cuma beli-beli apamu itu semua saya kan sudah minta maaf udah laporin aja ke posnya kalau kamu dilaporin kalau kamu dilaporin dipecat kamu ya laporin naaf silahkan saya ini punggung di sini punggung di sini punggung ngaco nih kayak gitu mas di atas lagi masih ada langit jangan sombong-sombong mundu masnya belum tentu dikerima sama kakak saya disini iya kamu kan tukang kebun mana rau kamu udah 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 ayo ambil aja jangan merosakan kebun mas yang tentu di rumah sembarangan saya disini ala ngomong kawan ngomong aku udah ayo hantai aja mas ingat loh dari atas lagi masih ada langit iya tukang kebun kan tukang kebun kan dibilangin dari tadi apa ini rumah saya mas ala teman kebun soalan hai sana sana jalan dulu jalan dulu oh iya ini kenapa orangnya iya yang diceritain saya kemarin ayo masuk masuk udah usah pak soalnya cuma sebentar gitu gimana ini jadinya ini pak berkat-berkat saya saya lihat dulu ya iya silahkan boleh ini enggak apa namanya langsung mau wawancara aja dah ya iya boleh saya dah perlu lihat ini ya boleh ini gimana pengalaman kamu selama ini pengalaman saya karena kerja di marketing pak sudah jadi supervisor nya marketing oh iya sudah berapa lama sudah 3 tahun apalagi yang bikin kamu merasa patas melamar di sini iya karena saya merasa punya skill di bidang yang bapak ajukan apa kelebihan lain dari selain yang ada di sini saya oh ini pak ini marketing sangat-sangat viewers ini sudah pengalaman ada 4 tahun ini sudah pengalaman ada 4 tahun ya terus kalau masalah cuma pasti kayak bapak saya sudah tahu pekerjaannya di mana di mana cocoklah 100% dijamin pasti bisa menguasai di bidang pekerjaan bapak yang bapak tahu ini misalnya pengalamannya ya ini sangat-sangat cukup di bidangnya pokoknya nggak ada kebun ini kok nggak sopan dari tadi ya pak pokoknya nggak ada saya punya rumah mas kalau ada orang wawancara yang sopan ya saya punya rumah pencet aja ini pak tukang kebun mas dari tadi nggak sopan iya pecah wawancara ini saya punya rumah punya rumah tau tadi kamu ya kamu ini ini gini pak ya kerja ya kerja main hape dia pak masa bener ini kan 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 makan gaji buta dia pak ini kan kira bunga itu kayak gini sih cuman gak percaya ayo ini gimana nih selanjutannya ya seperti yang saya bilang lagi saya lihat pas lah ini jangan nggak bisa dikirim kalau nggak bisa jadi terus ya kamu tuh jangan dikot-kot masalah gini kan kak asal oh ini kayak saya masih lihat tadi saya kira tukang kebun nggak bilang apa iya saya tukang kebun nggak sopan banget di dalam aja ayo diam semua ini hanya ini dari tadi kamu juga Trey disini ayo mending di dalam aja tadi rokoknya nggak ada oh iya gimana ini kan ini Dries ini ada saya Dries kan tadi dikasih tau udah miel wajah saya diingat di depan supaya didorong oh ini beneran iya ini beneran iya ini beneran saya ini adekan dosa ini saya tadi suruh berlokok kan kesan kamu tadi sempat dari tadi ini ya maaf lah pak kan saya nggak tahu ini juga kesalahannya ini kan anggep lah ada kesalahpahaman lah karena kerjaan gini harus profesional nggak nggak bisa dibawa-bawa sebelumnya ini saya sudah contoh sama apa yang kamu rekomendasikan ini Dries cuman dalam sebuah kehidupan itu yang paling utama itu adalah tingkat laku Dries sopan santun Dries iya kamu juga pak tadi kayaknya sangat gigi banget sama adik saya ini saya pikir kenapa kamu juga kamu kalau gimana-bimana itu ada orang ngomong tidak usah dipotongan tetap dah sopanan iya jadi kalian ini harus saling minta maaf tapi tetap saya tidak bisa memahaskan soal sopan santun ini biar jadi pelajaran buat kalian berdua ya nah ini kan kita sudah sembuh pautnya yang haji pak kenapa ini bawa-bawa di dunia marketing ini sangat membutuhkan sopan santun agar orang itu mudah tertarik dengan kita saya nggak butuh penampilan keren kayak kalian ini ayo saling minta maaf ini ya ngapain juga minta maaf atau ini juga ya nggak bisa di terima sama gue ya sudah kamu kalau tidak minta maaf sama adik saya lain kali kamu jangan melihat orang yang dari penampilannya di atas langit masih ada langit eh Riz kamu sama teman kamu ini pulang sekarang Riz bawa kemudian di atas langit di atas langit terima kasih Terima kasih.